Selamat datang di channel Baca Buku Kali ini saya mau bacakan buku Sapien Sapien yaitu bagian kedua Bab kedua tentang revolusi pertanian Buku Sapien, Riwayat Singkat Umat Manusia Karya Yuval Noah Harari Bagian kedua atau bab dua Yaitu tentang revolusi pertanian Selamat mendengarkan Penipuan Terbesar Dalam Sejarah Selama 2,5 juta tahun Manusia mencari makanan dengan cara Mengumpulkan tumbuhan dan berburu Hewan yang hidup dan berbiak Tanpa campur tangan manusia Homo Erectus, Homo Ergaster Dan orang-orang Nindartal Memetik arah liar dan berburu domba liar Tanpa menentukan di mana pohon arah harus berakar Di padang mana sekawanan domba harus merumput Atau kambing jantan mana yang akan membuahi kambing betina Homo Sapien menyebar dari Afrika Timur ke Timur Tengah Ke Eropa dan Asia Dan terakhir ke Australia dan Amerika Namun kemanapun mereka pergi Sapien pun terus hidup dengan mengumpulkan tumbuhan liar dan berburu hewan liar Buat apa melakukan hal lain bila gaya hidup itu menyediakan cukup makanan dan mendukung dunia struktur sosial Kepercayaan religius dan dinamika politik yang kaya Semua itu berubah sekitar 10.000 tahun silam Ketika Sapien mulai mencurahkan nyaris seluruh waktu dan upayanya untuk memanipulasi kehidupan segelintir spesies hewan dan tumbuhan Sejak matahari terbit sampai matahari terbenam Manusia menebar biji Menyirami tanaman Mencabuti gulma dari ladang Dan menggiring domba ke padang subur Pekerjaan ini mereka pikir akan menyediakan lebih banyak buah Padi-padian dan daging Terjadilah suatu revolusi cara hidup manusia Revolusi pertanian Transisi menuju pertanian dimulai sekitar 9.500 hingga 8.500 sebelum masehi Di wilayah perbukitan Turki Tenggara, Iran Barat, dan Masyrik Transisi itu bermula dengan lambat dan di wilayah geografis yang terbatas Gandung dan kambing didomestikasi pada kira-kira 9.000 sebelum masehi Ercis dan kacang India sekitar 8.000 sebelum masehi Pohon jaitun 5.000 sebelum masehi Kuda pada 4.000 sebelum masehi Dan tanaman anggur pada 3.500 sebelum masehi Sejumlah hewan dan tumbuhan, misalnya unta dan kacang mede Didomestikasi lebih belakangan lagi Namun pada 300 sebelum masehi Gelombang utama domestikasi sudah selesai Bahkan kini, dengan semua teknologi maju kita Lebih daripada 90% kalori yang disantap manusia Berasal dari segelintir tumbuhan yang leluhur kita Domestikasi antara 9.500 dan 3.500 sebelum masehi Gandum, beras, jagung, kentang, milet, dan jelai Tidak ada tumbuhan atau hewan terkenal yang didomestikasi dalam 2.000 tahun terakhir Sementara akal budi kita Sama dengan akal budi pemburu-pengumpul Santapan kita sama dengan santapan petani purba Para cendikiawan pernah percaya bahwa pertanian penyebar dari satu titik Para cendikiawan pernah percaya bahwa pertanian menyebar dari satu titik asal tunggal di timur tengah keempat penjuru dunia Kini, para cendikiawan setuju bahwa pertanian muncul di bagian-bagian lain dunia Bukan karena para petani timur tengah mengekspor revolusi mereka Melainkan sepenuhnya muncul secara mandiri Orang-orang di Amerika Tengah mendomestikasi jagung dan buncis tanpa tahu apa-apa soal budidaya gandum dan ercis di timur tengah Orang-orang Amerika Selatan belajar bagaimana membudidayakan kentang dan ilama tanpa tahu apa yang terjadi di Meksiko ataupun masyri Penggerak revolusi pertanian pertama di Tiongkok mendomestikasi padi, milet, dan babi Para peladang pertama Amerika Utara yang bosan menyisir sesemakan demi mencari labu liar yang bisa dimakan Memutuskan untuk membudidayakan labu kuning Orang Papua menjinakkan tebu dan pisang Sementara petani Afrika Barat pertama menjadikan milet Afrika, padi Afrika, sorgum, dan gandum sesuai dengan kebutuhan mereka Dari titik-titik fokus awal ini, pertanian menyebar ke sana kemari Pada abad ke-1 Masehi, sebagian sangat besar manusia di seluruh dunia merupakan petani Mengapa revolusi pertanian meletus di Timur Tengah, Tiongkok, dan Amerika Tengah namun tidak di Australia, Alaska, atau Afrika Selatan? Alasan sederhana, sebagian besar spesies tumbuhan dan hewan tidak bisa didomestikasi Spesies bisa menggali travel lezat berburu mamut Sapien bisa menggali travel lezat dan berburu mamut Namun mendomestikasi kedua spesies itu mustahil Jamur travel terlalu sulit ditemukan Sementara makhluk-makhluk raksasa itu terlalu ganas Dari ribuan spesies yang leluhur kita buru dan kumpulkan Hanya segelintir yang sesuai bagi pertanian dan pengembalaan Segelintir spesies itu hidup di tempat-tempat tertentu Dan di tempat-tempat itulah revolusi-revolusi pertanian terjadi Para cendikiawan dahulu menyatakan Bahwa revolusi pertanian adalah lompatan jauh ke depan bagi umat manusia Mereka menuturkan kisah kemajuan yang didorong kemampuan otak manusia Evolusi secara bertahap menghasilkan manusia yang semakin cerdas Pada akhirnya orang-orang sedemikian cerdas sehingga mampu memecahkan rahasia alam Memungkinkan mereka menjinakkan domba dan membudidayakan gandum Segera setelah itu terjadi Mereka dengan girang meninggalkan kehidupan pemburu-pengumpul yang berat Berbahaya dan kerap kali keras untuk menetap dan menikmati kehidupan petani yang menyenangkan dan mengenyangkan Kisah tadi hayalan semata Tidak ada bukti bahwa manusia menjadi semakin cerdas seiring waktu Para pemburu-pengumpul mengetahui rahasia-rahasia alam lama sebelum revolusi pertanian Karena kelangsungan hidup mereka bergantung kepada pengetahuan mendalam mengenai hewan-hewan yang mereka buru dan tumbuhan-tumbuhan yang mereka kumpulkan Bukannya mengantarkan era baru kehidupan yang nyaman Revolusi pertanian menjerumuskan petani ke dalam kehidupan yang secara umum lebih berat dan kalah memuaskan dibanding kehidupan pemburu-pengumpul Pemburu-pengumpul menghabiskan waktu dalam beraneka ragam cara yang menggugah Serta menghadapi lebih sedikit bahaya kelaparan dan penyakit Revolusi pertanian jelas memperbesar jumlah total makanan yang bisa dimanfaatkan umat manusia Namun, makanan berlebihan itu bukan berarti gisi yang lebih baik atau waktu santai yang lebih banyak Makanan berlebih itu justru berdampak ledakan populasi dan adanya kaum elit yang dimanja Petani rata-rata bekerja lebih keras daripada pemburu-pengumpul rata-rata Dan memperoleh makanan yang lebih buruk sebagai balasannya Revolusi pertanian adalah tipuan terbesar dalam sejarah Siapa yang bertanggung jawab? Bukan para raja atau para pendeta atau para saudagar Pelakunya adalah segelintir spesies tumbuhan termasuk gandum, padi, dan kentang Tumbuh-tumbuhan itu mendomestikasi homo sapien, bukan sebaliknya Pikirkan sejenak mengenai revolusi pertanian dari sudut pandang gandum 10.000 tahun lalu gandum hanyalah rumput liar Satu di antara sekian banyak jenis yang tumbuh terbatas di wilayah sempit di Timur Tengah Mendadak dalam beberapa ribu tahun yang singkat gandum tumbuh di seluruh dunia Menurut kriteria evolusioner dasar, kelestarian, dan reproduksi Gandum telah menjadi salah satu tumbuhan paling berhasil dalam riwayat bumi Di daerah-daerah seperti Great Plains di Amerika Utara Di mana tak sebatang gandum pun tumbuh 10.000 tahun silam Kini Anda bisa berjalan menyusuri beratus-ratus kilometer tanpa menjumpai tumbuhan lain apapun Di seluruh dunia, gandum menutupi sekitar 2,25 juta kilometer persegi permukaan bumi Nyaris 10 kali lipat luas Britania Bagaimana rumput ini berubah dari tidak penting menjadi tersebar di mana-mana? Gandum melakukan itu dengan memanipulasi homo sapien demi kepentingannya Kerah tersebut tadinya hidup cukup nyaman dengan berburu dan mengumpul sampai sekitar 10.000 tahun silam Namun kemudian mulai menginvestasikan semakin banyak upaya untuk membudidayakan gandum Dalam beberapa ribu tahun, manusia di banyak bagian dunia tidak melakukan banyak hal lain Dari fajar sampai senja selain mengurusi tanaman gandum Itu tidak mudah Gandum menuntut banyak hal dari mereka Gandum tidak suka batu dan kerikil Maka sapien banting tulang membersihkan ladang Gandum tidak suka berbagi ruang, air, dan jad hara bersama tumbuh-tumbuhan lain Maka laki-laki dan perempuan bekerja geras mencabuti gulma di bawah terik matahari yang membakar Gandum bisa sakit, maka sapien harus berjaga-jaga agar tidak terjadi serangan cacing dan hawar Gandum tidak bisa mempertahankan diri dari organisme-organisme lain yang senang memakannya Dari kelinci sampai kawanan belalang Maka para petani harus menjaga dan melindunginya Gandum merasakan dahaga Maka manusia memikul air dari mata air dan kali untuk menyiraminya Rasa laparnya bahkan memaksa sapien mengumpulkan kotoran hewan untuk memumpuk tanah tempat Gandum tumbuh Tubuh homo sapien tidak berevolusi untuk tugas-tugas semacam itu Tubuh sapien beradaptasi untuk memanjat pohon apel Dan berlari mengejar antilop Bukan untuk menyingkirkan batu dan membawa ember air Tulang belakang, lutut leher, dan telapak kaki manusia menjadi korban Penelitian terhadap kerangka-kerangka purba menunjukkan bahwa peralihan kepertanian Membawa serta berbagai kesakitan Misalnya pergeseran ruas tulang belakang Radang sendi, dan hernia Terlebih lagi tugas-tugas pertanian baru menuntut sedemikian banyak waktu Sehingga manusia terpaksa bermukim secara permanen di samping ladang-ladang gandum Ini mengubah cara hidup manusia sepenuhnya Kita tidak mendomestikasi gandum Gandum mendomestikasi kita Kata domestikasi berasal dari kata latin Domus yang berarti rumah Siapa yang hidup di dalam rumah? Bukan gandum Melainkan sapiens Bagaimana gandum meyakinkan humus sapiens untuk menukar kehidupan yang cukup enak itu dengan keberadaan yang lebih sengsara? Apa yang ditawarkan gandum sebagai balasan? Gandum tidak menawarkan diet yang lebih baik Ingat, manusia adalah kera omnivora yang hidup dengan menyantap macam-macam makanan Padipadian hanya menyusun sepersekian persen diet manusia sebelum revolusi pertanian Diet yang didasari padipadian itu miskin mineral dan vitamin Sulit dicerna dan benar-benar buruk bagi gizi dan gusi kita Gandum tidak memberi manusia keamanan pangan Kehidupan petani kurang aman dibandingkan kehidupan pemburu pengumpul Pemburu pengumpul mengandalkan lusinan spesies untuk hidup Sehingga bisa melewati tahun-tahun paceklik meskipun tidak punya simpanan makanan yang diawetkan Bila ketersediaan satu spesies berkurang Mereka bisa mengumpulkan dan berburu lebih banyak organisme spesies lain Masyarakat pertanian sampai belum lama ini telah mengandalkan Sebagian sangat besar asupan kalori Kepada segelintir ragam tumbuhan hasil domestikasi Di banyak daerah mereka hanya mengandalkan satu makanan pokok Misalnya gandum, kentang, atau nasi Bila hujan tidak turun atau kawanan belalang tiba Atau bila fungsi belajar bagaimana menginfeksi spesies tanaman Makanan pokok Beribu-ribu bahkan berjuta-juta kaum petani pun tewas Gandum juga tidak bisa menawarkan keamanan terhadap kekejaman manusia Para petani awal setidaknya sama kejamnya dengan leluhur pemburu-pengumpul mereka Malah mungkin lebih Para petani punya lebih banyak harta benda dan membutuhkan lahan untuk bercocok tanam Hilangnya ladang pengembalaan ke tangan tetangga penyerbu Dapat menjadi urusan hidup mati Sehingga tidak banyak ruang untuk berkompromi Ketika suatu kawanan pemburu-pengumpul terdesak oleh pesain yang lebih kuat Biasanya kawanan itu bisa pindah saja Memang sulit dan berbahaya Namun masih bisa dilakukan Ketika musuh yang kuat mengancam desa petani Pergi berarti menyerahkan ladang rumah dan lumbung ke tangan lawan Dalam banyak kasus Itu menjerumuskan para pengungsi ke dalam kelaparan Karenanya para petani cenderung bertahan dan bertarung sampai titik darah penghabisan Banyak penelitian antropologis dan arkeologis menunjukkan bahwa Dalam masyarakat-masyarakat pertanian sederhana Tanpa kerangka kerja politik melebihi desa dan suku Kekejaman manusia bertanggung jawab atas sekitar 15% kematian Termasuk 25% kematian laki-laki Di Papua masa kini Tindak kekerasan menyebabkan 30% kematian laki-laki Di salah satu masyarakat suku petani Dani dan 35% dalam suku lain yang serupa Enga Di Ekuador Sekitar 50% orang waorani dewasa Menemui ajal akibat kekerasan oleh manusia lain Lama-kelamaan kekejaman manusia berhasil dikendalikan melalui pengembangan kerangka kerja sosial yang lebih besar Kota, kerajaan, dan negara Namun butuh ribuan tahun untuk membangun struktur-struktur politik sebesar dan se-efektif itu Kehidupan desa tentunya membawa sejumlah keuntungan langsung bagi para petani pertama Seperti perlindungan yang lebih baik dari hewan, liar, hujan, dan suhu dingin Namun bagi rata-rata orang kerugiannya barangkali mengalahkan keuntungannya Ini sulit diapresiasi oleh orang-orang yang hidup dalam masyarakat-masyarakat makmur masa kini Karena kita menikmati kesejahteraan dan keamanan Dan karena kesejahteraan dan keamanan kita dibangun di atas landasan yang diletakkan oleh revolusi pertanian Kita menganggap bahwa revolusi pertanian adalah perbaikan yang hebat Namun keliru kiranya bila menilai ribuan tahun sejarah dari sudut pandang masa kini Sudut pandang yang jauh lebih representatif adalah sudut pandang seorang anak perempuan berusia 3 tahun Yang meninggal akibat kurang gizi di Tiongkok abad ke-1 Karena tanaman pangan ayahnya gagal panen Akankah anak itu berkata, aku mati akibat kurang gizi? Namun dalam 2.000 tahun, orang-orang akan punya cukup makanan dan hidup dalam rumah-rumah besar berpenyejuk ruangan Sehingga penderitaanku ini adalah pengorbanan yang pantas Lantas apa yang ditawarkan gandum kepada para petani, termasuk anak perempuan Tiongkok yang menderita kurang gizi itu? Gandum tidak menawarkan apa-apa kepada orang sebagai pribadi Namun gandum menawarkan sesuatu kepada humus sapien sebagai spesies Bercocok tanam gandum menyediakan jauh lebih banyak makanan persatuan wilayah Sehingga memungkinkan humus sapien memperbanyak diri secara eksponensial Pada sekitar 13.000 sebelum masehi, ketika manusia mencari nafkah dengan mengumpulkan tumbuhan liar dan berburu hewan liar Kawasan di sekitar Oase Yeriko di Palestina dapat menyokong setidaknya satu kawanan pemburu pengumpul yang terdiri atas sekitar 100 orang yang relatif sehat dan cukup gizi Sekitar 8.500 sebelum masehi, ketika tumbuh-tumbuhan liar tergantikan oleh ladang gandum Oase itu menyokong desa yang besar namun padat berpenduduk seribu orang Yang jauh lebih menderita akibat penyakit dan kurang gizi Mata uang evolusi bukanlah rasa lapar ataupun nyeri, melainkan salinan-salinan helix DNA Seperti juga keberhasilan ekonomi suatu perusahaan diukur semata berdasarkan jumlah dolar dalam rekening banknya Bukan kebahagiaan para pegawainya Demikian pula keberhasilan evolusi suatu spesies diukur berdasarkan jumlah salinan DNA-nya Bila tidak ada lagi salinan DNA yang tersisa, spesies itu punah seperti juga perusahaan tanpa uang bangkrut Bila suatu spesies memiliki banyak salinan DNA, spesies itu berhasil dan spesies tersebut pun berjaya Dari sudut pandang semacam itu, seribu salinan selalu lebih bagus daripada seratus salinan Itu esensi revolusi pertanian Kemampuan mempertahankan lebih banyak orang agar tetap hidup di dalam kondisi yang lebih buruk Namun mengapa individu perlu peduli mengenai perhitungan evolusi Mengapa orang waras manapun mau merendahkan standar kehidupannya Hanya demi memperbanyak jumlah salinan genom homo sapien Tidak ada yang menyempah hatinya Revolusi pertanian adalah perangkap Perangkap kemewahan Kebangkitan pertanian berlangsung secara sangat perlahan selama berabad abad dan bermilenium-milenium Sekawanan homo sapien yang mengumpulkan jamur dan kacang-kacangan Dan berburu rusak dan kelinci tidak secara mendadak bermukim di desa permanen Membajak ladang, menyemai gandum, dan memikul air dari sungai Perubahan berlangsung tahap demi tahap Masing-masing melibatkan hanya pergeseran kecil dalam kehidupan sehari-hari Homo sapien mencapai timur tengah sekitar 70 ribu tahun silam Selama 50 ribu tahun berikutnya leluhur kita berjaya disana tanpa pertanian Sumber daya alam di wilayah itu cukup untuk menyokong populasi manusianya Kalau sumber daya melimpah, manusia memiliki agak lebih banyak anak Lalu ketika sedang kekurangan, manusia memiliki agak lebih sedikit anak Manusia seperti banyak mamalia memiliki mekanisme-mekanisme hormon dan genetik Yang membantu mengendalikan perkembang biakan Pada masa kelimpahan, perempuan mencapai pubertas lebih dini Dan kemungkinan perempuan hamil lebih tinggi Pada masa paceklik, pubertas terlambat dan kesuburan berkurang Selain kendali populasi alami, ada pula mekanisme-mekanisme budaya Bayi dan anak-anak yang bergerak lamban dan membutuhkan banyak perhatian Adalah beban bagi pemburu-pengumpul nomaden Orang-orang mencoba memberi jarak 3-4 tahun antara kelahiran anak Perempuan melakukannya dengan menyusui anak sepanjang hari sampai usia cukup besar Menyusui anak sepanjang hari menurunkan kemungkinan hamil Metode-metode lain mencakup menjauhi hubungan seksual secara penuh ataupun sebagian Didukung barangkali oleh tabu budaya, aborsi dan terkadang infantisida Selama beribu-ribu tahun, manusia terkadang memakan bulir gandum Namun itu adalah bagian kecil sekali dalam dietnya Sekitar 18.000 tahun silam, zaman es terakhir digantikan oleh periode pemanasan global Ketika suhu naik, curah hujan ikut meningkat Iklim yang baru ideal bagi gandum dan padipadian lain dari timur tengah Yang memperbanyak diri dan menyebar Manusia mulai menyantap lebih banyak gandum dan sebagai balasan mereka secara tidak sengaja menyebarkan gandum Oleh karena mustahil memakan padipadian liar tanpa terlebih dahulu menampi, menggiling, dan memasaknya Para pengumpul membawa padipadian kembali ke kem sementara untuk diolah Bulir gandum itu kecil dan banyak sehingga sebagian diantaranya pasti berjatuhan dalam perjalanan ke kem dan hilang Lama kelamaan, semakin banyak gandum yang tumbuh di sepanjang jalur-jalur favorit manusia dan di dekat kem Ketika manusia membakar hutan dan sesemakan, gandum terbantu Api menyingkirkan pohon dan semak Memungkinkan gandum dan padipadian lain memonopoli cahaya matahari, air, dan jadhara Di tempat gandum menjadi sangat melimpah dan buruan serta sumber makanan lain juga banyak Kawanan manusia secara perlahan-lahan bisa meninggalkan gaya hidup nomaden dan menetap dalam kem-kem musiman atau bahkan permanen Awalnya mereka mungkin menempati kem selama 4 minggu ketika panen Satu generasi kemudian, selagi gandum memperbanyak diri dan menyebar, kem panen mungkin bertahan selama 5 minggu Kemudian 6 dan akhirnya menjadi desa permanen Bukti permukiman-permukiman semacam itu telah ditemukan di seluruh timur tengah, terutama di masyrik Dimana budaya Natuf berjaya dari 12.500 sebelum masehi sampai 9.500 sebelum masehi Orang-orang Natuf adalah pemburu pengumpul yang menyambung hidup dengan mengkonsumsi lusinan spesies liar Namun mereka hidup dalam desa-desa permanen dan mencurahkan banyak waktu untuk mengumpulkan dan pengolahan padipadian liar secara intensif Mereka membangun rumah dan lumbung dari batu Mereka menyimpan padipadian untuk digunakan pada masa kekurangan Mereka menciptakan alat-alat baru seperti sabit batu untuk memanen gandum liar, lang, serta lesung dan alu batu untuk menggilingnya Dalam tahun-tahun setelah 9.500 sebelum masehi, keturunan orang-orang Natuf terus mengumpulkan dan mengolah padipadian Namun mereka juga mulai membudidayakan tubuh-tumbuhan itu dalam dengan cara yang semakin rumit Sewaktu mengumpulkan padipadian liar, mereka menyisihkan sebagian hasil panen untuk ditebar di ladang pada musim berikutnya Mereka menemukan bahwa mereka bisa mencapai hasil yang jauh lebih baik dengan menanam bulir padipadian di dalam tanah Bukan menyebarnya begitu saja di permukaan Maka mereka mulai mencangkul dan membajak Perlahan-lahan mereka juga mulai menyiangi ladang, menjaga ladang dari parasit, serta mengairi dan memumpuki ladang Seiring semakin banyaknya upaya yang dicurahkan untuk budidaya padipadian Semakin sedikit waktu untuk mengumpulkan dan berburu spesies liar Para pemburu pengumpul menjadi petani Tidak ada satu langkah yang memisahkan perempuan pengumpul gandum liar dari perempuan yang bertani gandum hasil domestikasi Sehingga sulit mengatakan dengan tepat kapan transisi menentukan kepertanian berlangsung Namun pada 8500 sebelum masehi di timur tengah bertaburan desa-desa permanen semisal Yeriko Yang penghuninya menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk membudidayakan segelintir spesies hasil domestikasi Dengan perpindahan ke desa-desa permanen dan peningkatan cadangan makanan Populasi mulai berkembang Setelah meninggalkan gaya hidup nomaden, perempuan bisa melahirkan anak setiap tahun Bayi-bayi disapih pada usia lebih muda, mereka bisa diberi makan bubur Dan rebusan padipadian Tangan-tangan tambahan itu teramat diperlukan di ladang-ladang Namun mulut-mulut ekstra itu dengan cepat menghabiskan surplus makanan Sehingga lebih banyak lagi ladang yang harus ditanami Seiring orang-orang mulai menghuni permukiman-permukiman yang menjadi sarang penyakit Dan selagi setiap anak bersaing memperebutkan bubur dengan semakin banyak saudara Kematian anak meningkat Dalam kebanyakan masyarakat pertanian, setidaknya satu di antara setiap tiga anak meninggal sebelum mencapai usia 20 Tetap saja peningkatan kelahiran mengalahkan peningkatan kematian Manusia terus memiliki anak dalam jumlah semakin besar Lama-kelamaan, tawaran gandum menjadi semakin membebani Anak-anak meninggal berombong-rombong Dan orang dewasa baru bisa makan roti setelah bekerja membanting tulang Kehidupan rata-rata orang di Jericho 8500 sebelum masehi lebih berat daripada kehidupan rata-rata Namun tidak ada yang menyadari apa yang sedang terjadi Setiap generasi terus hidup seperti generasi sebelumnya Hanya membuat perbaikan kecil di sana-sini dalam hal melakukan ini itu Secara paradoks, serangkaian perbaikan yang masing-masing dimaksudkan untuk mempermudah hidup Malah memperkencang jerat tali yang membelit leher para petani Mengapa manusia membuat salah perhitungan naas seperti itu? Alasannya sama dengan berbagai salah perhitungan manusia sepanjang sejarah Orang-orang tidak mampu menimbang konsekuensi lengkap keputusan mereka Setiap kali mereka memutuskan untuk melakukan sedikit kerja ekstra Katakanlah, menjangkul ladang Bukan segedar menyebarkan biji di permukaan tanah Orang-orang berpikir Ya, kita akan harus bekerja lebih keras Namun panenya nanti akan banyak sekali Kita tidak perlu lagi khawatir mengenai tahun-tahun paceklik Anak-anak kita tidak akan tidur dalam keadaan lapar Masuk akal Bila kita bekerja lebih keras, kehidupan kita akan lebih baik Begitulah rencananya Bagian pertama, rencana berjalan bulus Manusia memang bekerja lebih keras Namun mereka tidak menyadari bahwa jumlah anak akan meningkat Yang berarti gandum ekstra harus dibagi-bagi di antara lebih banyak anak Para petani awal juga tidak memperkirakan sebelumnya bahwa Memberi anak-anak makanan berupa lebih banyak bubur Dan mengurangi air susu ibu akan memperlemah sistem kekebalan tubuh anak Dan bahwa permukiman permanen akan menjadi sarang penyakit menular Mereka tidak memperkirakan sebelumnya bahwa Dengan meningkatkan ketergantungan mereka terhadap sumber makanan tunggal Mereka sebenarnya membuat diri semakin rentan terhadap bahaya kekeringan Para petani pun tidak memperkirakan bahwa selama tahun-tahun dengan panen yang bagus Lumbung-lumbung mereka yang penuh sesak akan memikat pencuri dan musuh Memaksa mereka untuk mulai membangun tembok dan melaksanakan penjagaan bergiliran Kalau begitu mengapa manusia tidak meninggalkan saja pertanian Ketika rencana itu malah menjadi senjata makan tuan Sebagian karena butuh bergenerasi-generasi bagi perubahan-perubahan kecil Untuk menumpuk dan mengubah masyarakat Dan akhirnya tidak ada yang ingat bahwa mereka pernah hidup secara berbeda Dan sebagian karena pertumbuhan populasi menyebabkan tidak ada jalan kembali bagi umat manusia Bila membajak tanah bisa meningkatkan populasi desa dari 100 menjadi 110 10 orang mana yang harus mengajukan diri untuk menderita kelaparan Sehingga yang lain bisa kembali ke masa lalu yang indah Tidak bisa mundur lagi Perangkap sudah menjeplak tertutup Upaya mencapai kehidupan yang lebih mudah menimbulkan lebih banyak kesusahan Dan bukan untuk kali terakhir Itu terjadi juga kepada kita kini Berapa banyak pemuda lulusan perguruan tinggi yang mengambil pekerjaan penuh tuntutan di perusahaan-perusahaan ternama Bersumpah bahwa mereka akan bekerja keras demi memperoleh uang yang akan memungkinkan mereka pensiun Dan mengejar minat sejati ketika berusia 35 tahun Ketika mereka mencapai usia itu Mereka ternyata sudah memiliki utang KPR yang besar Anak-anak yang harus disekolahkan Rumah di pinggiran kota yang mengharuskan setiap keluarga punya setidaknya dua mobil dan perusahaan Dan perasaan bahwa kehidupan tidak layak dijalani tanpa anggur yang benar-benar enak dan liburan mahal di luar negeri Apa yang harus mereka lakukan? Kembali menggali umbi-umbian? Tidak Mereka melipat gandakan upaya dan terus menghambakan diri Salah satu di antara segelintir hukum besi sejarah adalah bahwa kemewahan cenderung menjadi kebutuhan dan melahirkan kewajiban-kewajiban baru Begitu orang terbiasa terhadap satu kemewahan tertentu, mereka pun menerimanya sebagai suatu kewajaran Lalu mereka mulai mengandalkannya Akhirnya mereka mencapai satu titik di mana mereka tak bisa hidup tanpa kemewahan itu Marilah ambil contoh yang akrab dari masa kita sendiri Selama beberapa dasar warsa terakhir, kita telah menciptakan tak terhitung banyaknya peralatan penghemat waktu yang dimaksudkan untuk membuat hidup lebih santai Mesin cuci pakaian Pengisap debu Mesin cuci piring Telepon Telepon genggam Komputer Surat elektronik Tadinya butuh waktu banyak untuk menulis surat, menuliskan alamat dan menempelkan perangku di amplop dan membawanya ke kotak pos Butuh berhari-hari atau berminggu-minggu, bahkan mungkin berbulan-bulan untuk memperoleh jawaban Kini saya bisa bergegas menulis sepujuk surat elektronik mengirimkannya ke orang yang separuh dunia jauhnya Dan, bila orang yang saya kirimi surat sedang aktif di internet, menerima balasan semenit kemudian, saya tidak lagi kerepotan dan memboroskan waktu Namun, apa hidup saya menjadi lebih santai? Sayangnya tidak Dulu pada zaman surat biasa, orang biasa menulis surat hanya ketika ada hal penting yang harus disampaikan, bukannya menuliskan hal pertama yang terlintas dalam benak Mereka mempertimbangkan secara berhati-hati apa yang ingin disampaikan dan bagaimana mengungkapkannya Mereka mengharapkan menerima jawaban yang sama-sama dipertimbangkan dengan baik Kebanyakan orang menulis dan menerima tidak lebih daripada beberapa surat setiap bulan dan jarang merasa terpaksa untuk segera membalas Kini saya menerima lusinan surat elektronik setiap hari Semua dari orang-orang yang mengharapkan dibalas cepat-cepat Kita pikir kita menghemat waktu Namun, kita malah terus mempercepat ban berjalan kehidupan sampai 10 kali lipat laju awalnya Dan menjadikan hari-hari kita diwarnai lebih banyak kecemasan dan kegelisahan Sesekali kaum luddite atau antiteknologi baru yang tersisa menolak membuka akun surat elektronik Seperti juga ribuan tahun lalu sejumlah kawanan manusia menolak ikut bertani dan karena itu lolos dari perangkap kemewahan Namun, revolusi pertanian tidak membutuhkan semua kawanan dalam wilayah tertentu untuk bergabung Revolusi itu hanya perlu satu Begitu kawanan yang satu itu menetap dan mulai menggarap tanah Entah itu di Timur Tengah atau Amerika Tengah Pertanian pun tak bisa lagi ditolak Karena pertanian menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan penduduk Petani biasanya bisa mengalahkan pemburu pengumpul semata-mata karena jumlah Para pemburu pengumpul bisa lari Meninggalkan padang-padang perburuan mereka untuk dijadikan ladang dan padang penggembalaan atau mulai ikut membajak Yang manapun yang dipilih, kehidupan yang lama selesai sudah Kisah tentang perangkap kemewahan membawa pelajaran penting Pencarian kehidupan yang lebih mudah oleh manusia melepaskan kekuatan-kekuatan perubahan yang merombak dunia dengan cara-cara yang tak dibayangkan ataupun diharapkan siapapun sebelumnya Tidak ada yang merencanakan revolusi pertanian atau mengusahakan timbulnya ketergantungan manusia terhadap budidaya padipadian Serangkaian keputusan sepele memiliki efek kumulatif yang memaksa para pemburu pengumpul purba untuk menghabiskan hari-hari mereka memikul berember-ember air di bawah matahari yang terik menyengat Campur tangan ilahi Skenario di atas menjelaskan revolusi pertanian sebagai kesalahan perhitungan Skenario itu sangat masuk akal Sejarah disarati kesalahan perhitungan yang jauh lebih idiotik Namun ada kemungkinan lain, mungkin bukan pencarian akan kehidupan yang lebih mudah yang menyebabkan perubahan itu Mungkin sapien memiliki keinginan-keinginan lain dan secara sadar membuat kehidupan mereka lebih sulit guna mencapai keinginan-keinginan itu Ilmuwan biasanya berupaya menjelaskan perkembangan sejarah sebagai akibat faktor-faktor ekonomi dan demografi yang tak beremosi Upaya itu lebih sesuai dengan metode-metode rasional dan matematis Dalam kasus sejarah modern, para cendikiawan tidak bisa menghindar dari memperhitungkan faktor-faktor non-material Seperti ideologi dan budaya Bukti tertulis membuat mereka tidak bisa mengelak Kita punya cukup banyak dokumen, surat, dan memoir untuk membuktikan bahwa perang dunia kedua tidak disebabkan oleh kekurangan makanan atau tekanan demografi Namun kita tidak punya dokumen dari kebudayaan natuf Sehingga ketika kita berurusan dengan zaman purba, mazhab materialis pun berkuasa Sulit membuktikan bahwa orang-orang praaksara termotivasi oleh iman, bukannya kebutuhan ekonomi Namun dalam beberapa kasus langkah, kita cukup beruntung untuk menemukan petunjuk yang mengungkapkan kisah Pada 1995, ahli-ahli arkeologi mulai menggali situs di Turki Tenggara yang bernama Gobekli Tepe Di lapisan tertua mereka tidak menemukan tanda-tanda permukiman, rumah, ataupun kegiatan sehari-hari Tapi mereka menemukan struktur-struktur monumental bertiang yang dihiasi ukir-ukiran spektakuler Setiap tiang batu berbobot sampai 7 ton dan mempunyai tinggi 5 meter Di pertambangan batu dekat situ, mereka menemukan tiang yang sudah diukir separuh dan berbobot 50 ton Mereka menemukan lebih daripada 10 struktur monumental yang paling besar selebar nyaris 30 meter Ahli-ahli arkeologi akrab dengan struktur monumental serupa dari situs-situs lain di seluruh dunia Contoh yang paling terkenal adalah Stonehang di Britania Namun, sewaktu mempelajari Gobekli Tepe, mereka menemukan fakta yang menakjubkan Stonehang berasal dari 2500 sebelum masehi dan dibangun oleh masyarakat pertanian yang maju Struktur-struktur Gobekli Tepe berasal dari sekitar 9500 sebelum masehi Dan semua bukti yang tersedia menunjukkan bahwa struktur-struktur itu dibangun oleh pemburu pengumpul Kalangan arkeologi pada awalnya sulit menentukan siapa pendiri temuan-temuan itu Namun uji demi uji memastikan tuanya usia struktur-struktur itu dan bahwa pembangunnya ialah masyarakat prapertanian Kemampuan dan kerumitan budaya para pemburu pengumpul purba tampaknya jauh lebih mengesankan daripada yang diduga sebelumnya Mengapa masyarakat pemburu pengumpul membangun struktur-struktur semacam itu? Struktur-struktur itu tidak punya kegunaan praktis yang jelas Bukan rumah jagal, mamut, atau berlindung dari hujan atau sembunyi dari singa Yang tersisa bagi kita adalah teori bahwa struktur-struktur itu dibangun untuk suatu tujuan budaya misterius yang sulit dipecahkan oleh ahli-ahli arkeologi Apapun tujuannya, para pemburu pengumpul berpikir tujuan itu pantas dicurahi upaya dan waktu yang banyak sekali Cara satu-satunya untuk membangun Gobekli Tepe adalah Kerjasama jangka panjang oleh ribuan pemburu pengumpul yang berasal dari kawanan dan suku yang berbeda-beda Hanya sistem keagamaan atau ideologi canggih yang bisa menopang upaya semacam itu Gobekli Tepe memiliki satu lagi rahasia sensasional Selama bertahun-tahun, para ahli genetika telah melacak asal-usul gandum hasil domestikasi Temuan terbaru menunjukkan bahwa setidaknya satu varian hasil domestikasi gandum Eikorn Berasal dari perbukitan Karacadak, sekitar 30 km dari Gobekli Tepe Nyaris mustahil itu kebetulan, kemungkinan pusat budaya Gobekli Tepe berhubungan dengan domestikasi awal gandum oleh umat manusia dan umat manusia oleh gandum Memberi makan orang-orang yang membangun dan menggunakan struktur-struktur monumental itu membutuhkan bahan makanan dalam jumlah sangat besar Mungkin saja para pemburu-pengumpul beralih dari mengumpulkan gandum liar ke budidaya intens gandum Bukan untuk meningkatkan pasokan makanan normal, melainkan untuk menyokong pembangunan dan pengelolaan kuil Dalam gambaran konvensional, para perintis pertama-tama membangun desa Dan ketika desa itu bertambah makmur, mereka mendirikan kuil di tengah-tengahnya Namun, Gobekli Tepe menunjukkan bahwa tampaknya mungkin kuil itu dibangun terlebih dahulu Dan satu desa belakangan tumbuh di sekelilingnya Korban-korban revolusi Tawar-menawar ala faus antara manusia dan padipadian bukan satu-satunya kesepakatan yang ditekan oleh spesies kita Satu lagi kesepakatan tercapai mengenai takdir hewan-hewan seperti domba, kambing, babi, dan ayam Kawanan-kawanan nomaden yang membuntuti domba liar perlahan mengubah sifat kumpulan domba yang menjadi mangsa mereka Proses ini mungkin dimulai perburuan selektif Manusia belajar bahwa mereka lebih untung kalau memburu hanya domba jantan dewasa dan domba tua atau sakit Mereka tidak mengusik domba betina subur dan anak domba agar menjaga ketahanan jangka panjang kumpulan domba setempat Langkah kedua mungkin adalah menjaga kumpulan itu dari predator Mengusir singa, serigala, dan kawanan manusia pesaing Kawanan itu mungkin kemudian mengurung kumpulan domba di dalam lembah sempit agar lebih mudah dikendalikan dan dipertahankan Terakhir, manusia mulai memilih-milih secara lebih hati-hati di antara domba-domba itu guna menyesuaikan domba dengan kebutuhan manusia Domba-domba jantan yang paling agresif yang menunjukkan perlawanan paling hebat terhadap kendali manusia Dijagal terlebih dahulu Demikian pula betina-betina yang paling kurus dan paling ingin tahu Para pengembala tidak menyukai domba yang karena keingin tahuannya memisahkan diri jauh dari kumpulan Di setiap generasi baru, domba menjadi semakin gemuk, penurut, dan kurang penasaran Foila, Mary, punya domba kecil dan kemanapun Mary pergi domba itu mengikutinya Atau para pemburu mungkin menangkap dan mengadopsi seekor domba, mengemukkannya pada masa makmur dan menjagalnya pada musim susah makan Di suatu tahap mereka mulai memelihara lebih banyak domba seperti itu Sebagian di antaranya mencapai pubertas dan mulai berbiak Domba-domba yang paling agresif dan ogah menurut dijagal paling dulu Domba-domba paling menurut dan paling menggiurkan dibiarkan hidup lebih lama dan berbiak Hasilnya adalah kumpulan domba yang jinak dan penurut Hewan-hewan hasil domestikasi semacam itu Domba, ayam, keledai, dan lain-lain memasok makanan Daging susu telur, bahan mentah, kulit, wol, dan tenaga otot Mengangkat beban, membajak tanah, menjalankan penggilingan, dan tugas-tugas lain yang sebelumnya dilakukan oleh otot manusia Semakin banyak dilaksanakan oleh hewan Di sebagian besar masyarakat pertanian, manusia berfokus ke budidaya tumbuhan Memelihara hewan adalah kegiatan sampingan Namun sejenis masyarakat baru juga muncul di beberapa tempat Didasarkan terutama kepada eksploitasi hewan, suku-suku penggembala pastoralis Sewaktu manusia menyebar ke seluruh dunia, demikian pula hewan-hewan hasil domestikasi 10.000 tahun silam, tak sampai beberapa juta domba, sapi, kambing, babi, dan ayam yang hidup di relung-relung terbatas di Afroasia Kini di dunia terdapat sekitar 1 miliar domba, 1 miliar babi, 1 miliar lebih sapi, dan 20 miliar lebih ayam Dan hewan-hewan itu ada di seluruh dunia Ayam hasil domestikasi adalah burung yang terbesar paling luas Burung yang tersebar paling luas Setelah Homo sapiens, sapi, babi, dan domba jina adalah mamalia besar nomor 2 3 dan 4 yang paling luas sebarannya di dunia Dari sudut pandang evolusioner yang sempit yang mengukur keberhasilan berdasarkan jumlah salinan DNA Revolusi pertanian adalah berkah luar biasa bagi ayam, sapi, babi, dan domba Sayangnya, sudut pandang evolusioner adalah ukuran keberhasilan yang tidak lengkap Sudut pandang itu menilai segala sesuatu berdasarkan kriteria kelestarian dan reproduksi Tanpa mempertimbangkan penderitaan dan kebahagiaan individu Ayam dan sapi hasil domestikasi mungkin merupakan kisah keberhasilan evolusi Namun mereka juga tergolong makhluk-makhluk paling sengsara yang pernah ada Domestikasi hewan dilandasi serangkaian praktik brutal Yang justru semakin kejam seiring berlalunya abad demi abad Rentang hidup alami ayam liar sekitar 7-12 tahun Sementara sapi sekitar 20-25 tahun Di alam sebagian besar ayam dan sapi mati lama sebelum rentang hidup itu tercapai Namun mereka tetap memiliki kesempatan cukup bagus untuk hidup sampai usia cukup tua Sementara itu sebagian sangat besar ayam dan sapi ternak dijagal pada usia antara beberapa minggu dan beberapa bulan Karena itu merupakan usia penjagalan optimal dari sudut pandang ekonomi Untuk apa memberi makan ayam selama 3 tahun bila berat maksimumnya sudah tercapai setelah 3 bulan? Ayam petelur, sapi perah, dan hewan penghela terkadang dibiarkan hidup selama bertahun-tahun Namun harga yang harus dibayarkan adalah penyerahan diri kepada cara hidup yang sepenuhnya tak mempertimbangkan kehendak dan hasrat mereka Misalnya, masuk akal kiranya menganggap bahwa kerbau lebih memilih menghabiskan hari untuk berkeliaran di padang terbuka bersama kerbau-kerbau lain Daripada menarik kereta dan baja di bawah kendali kera yang mengayunkan cambuk Untuk mengubah kerbau, kuda, keledai, dan unta menjadi hewan penghela yang patuh Naluri alami dan ikatan sosial mereka harus dipatahkan Agresi dan seksualitas mereka dikendalikan dan kebebasan pergerakan mereka dibatasi Para peternak mengembangkan teknik-teknik seperti mengurung hewan dalam kandang, mengikat hewan dengan kekang dan tali, melatih hewan dengan cambuk dan tongkat, dan memutilasi hewan Proses penjinakan nyari selalu melibatkan kebiri terhadap pejantan Kebiri mengekang agresi pejantan dan memungkinkan manusia secara efektif mengendalikan perbiakan dalam kawanan hewan Dalam banyak masyarakat Papua, kekayaan seseorang secara tradisional ditentukan oleh jumlah babi yang dimiliki Guna memastikan babi tidak bisa kabur, para peternak di Papua Utara memotong sebagian hidung masing-masing babi Ini menyebabkan nyeri setiap kali si babi mencoba mengendus Karena babi tidak bisa menemukan makanan atau bahkan menentukan jalan tanpa mengendus Mutilasi ini menjadikan mereka sepenuhnya bergantung kepada manusia pemilik mereka Di daerah lain Papua, ada kebiasaan mencungkil mata babi sehingga babi bahkan tidak bisa melihat jalan Industri pemerahan susu punya cara-cara tersendiri untuk memaksa hewan melakukan apa yang industri kehendaki Sapi, kambing, dan domba menghasilkan susu hanya setelah melahirkan anak dan hanya selama anak mereka terus menyusu Guna melanjutkan pasukan susu hewan, peternak harus punya anak sapi, kambing, dan domba untuk menyusu Namun, anak hewan harus dicegah agar tidak memonopoli susu Salah satu metode yang umum dilakukan sepanjang sejarah adalah menjagal anak-anak ternak tak lama setelah lahir Memerah induknya habis-habisan kemudian membuat si induk hamil lagi Teknik ini masih tersebar sangat luas di banyak peternakan susu modern Sapi berah biasanya hidup selama sekitar 5 tahun sebelum dijagal Selama 5 tahun, si sapi nyaris selalu hamil dan dibuahi dalam 60-120 hari setelah melahirkan guna menjaga produksi susu maksimal Anak-anaknya dibisahkan darinya tak lama setelah lahir Yang betina dibesarkan untuk menjadi generasi sapi perah berikutnya Sementara yang jantan diserahkan untuk diurus industri daging Metode lain adalah menjaga anak sapi dan kambing dekat induk Namun menghalangi mereka dengan menggunakan berbagai cara agar tidak menyusu terlalu banyak Cara paling sederhana untuk melakukan itu adalah membiarkan anak mulai menyusu lalu membawanya pergi begitu susu mulai mengalir Metode ini biasanya ditanggapi dengan penolakan oleh anak maupun induk Sejumlah suku penggembala biasa membunuh si anak, memakan dagingnya, dan kemudian menyumpal kulitnya Anak hasil awetan itu lalu disodorkan kepada induk sehingga keberadaan si anak mendorong produksi susu induk Suku nuwer disudan bahkan sampai mengoleksi anak awetan itu dengan air seni induknya Sehingga anak palsu itu memberikan bau hidup yang diakrabi sang induk Teknik nuwer lain adalah memasang cincin duri di sekeliling mulut anak Sehingga sang induk tertusuk dan menyebabkan tidak mau disusui Orang tuarek yang beternak unta di sahara bisa menusu atau memotong bagian hidung dan bibir atas anak unta agar menyusu menjadi menyakitkan Sehingga membuat mereka enggan mengkonsumsi terlalu banyak susu Tidak semua masyarakat pertanian sekejam itu terhadap hewan ternak Kehidupan sejumlah hewan hasil domestikasi bisa cukup baik Domba yang dipelihara demi wolnya, anjing dan kucing peliharaan, kuda perang dan kuda balap kerap kali menikmati kondisi yang nyaman Kaisar Romawi, Kaligua Konon berencana menunjuk kuda favoritnya inci status untuk menjadi konsul Sepanjang sejarah terdapat pengembala dan petani yang menunjukkan rasa sayang terhadap hewan-hewan mereka dan merawat hewan dengan baik Seperti juga banyak majikan budak menyayangi dan mengurusi budak-budak mereka Bukan kebetulan kalau para raja dan nabi menyebut diri mereka sendiri sebagai gembala dan menyamakan cara mereka Dan Tuhan-Tuhan mereka mengurusi para pengikut dengan cara gembala mengurusi kawanannya Namun dari sudut pandang kawanan ternak, bukan sudut pandang gembala Sulit menghindari kesan bahwa bagi sebagian sangat besar hewan hasil domestikasi, revolusi pertanian adalah bencana mengerikan Keberhasilan evolusi mereka tidak bermakna Bada liar yang langka dan hampir punah barangkali lebih puas hidupnya daripada anak sapi yang menghabiskan hidupnya yang pendek Di dalam kotak sempit digemukkan untuk menghasilkan steak yang lezat Bada yang puas tidak berkurang kepuasannya karena menjadi anggota terakhir spesiesnya Keberhasilan spesies sapi dalam segi jumlah bukan penghiburan bagi penderitaan yang ditanggung masing-masing sapi Ketidaksepadanan antara keberhasilan evolusi dan penderitaan individu barangkali merupakan pelajaran paling penting yang bisa kita petik dari revolusi pertanian Sewaktu kita mempelajari kisah-kisah tentang tumbuhan seperti gandum dan jagung, mungkin sudut pandang evolusi murni masuk akal Namun dalam kasus hewan seperti sapi, domba, dan sapien yang masing-masing memiliki dunia sensasi dan emosi yang kompleks Kita harus mempertimbangkan bagaimana keberhasilan evolusi mengejewantah sebagai pengalaman individu Dalam bab-bab berikut, kita akan berkali-kali melihat lagi bagaimana peningkatan dramatis, kemampuan kolektif, dan kesan keberhasilan spesies kita bergandengan tangan dengan penderitaan pribadi yang besar Terima kasih telah menonton